kamera rolling action jumpa lagi dengan tas bukan kartu berita di media sosial sekarang ada istilah baru ya sebenarnya sudah lama tapi ya kita mengenalnya tahun ini lah istilah prank ya prank prank itu apa terjemahan resminya mengelabui atau menipu ingin memberikan sesuatu ternyata ternyata apa tidak ada prank nah ternyata yang ketipu itu tidak cuma orang biasa yang ketipu itu ternyata istilah juga pernah ketipu nah karena itu inilah saya akan menceritakan tentang penipuan besar di tiap masa kepresidenan ini saya menampil dari tempu dari tempu yang pertama saya kira yang pertama ini ada seorang anggota keluarga dari katakanlah namanya akiditio ya jadi belakangan ini masyarakat Indonesia terutama yang bermukim di daerah Sumatera Selatan diibohkan dengan kasus penipuan sumbangan akiditio kasus penipuan akiditio bukanlah yang pertama terjadi beberapa tahun kebelakang masyarakat Indonesia juga pernah diibohkan dengan kasus-kasus penipuan secara spesifik pada tiap masa pemerintahan di Indonesia ada kasus penipuan besar yang mengibohkan nah ini korang tempu atau tempu.co merangkumnya nah terkait dengan akiditio mungkin kita masih ingat sebuah keluarga di palimpang sana membuat sebuah acara menghadirkan panglima apa namanya Kakolda ya memberikan sumbangan 2 triliun untuk penanganan covid-19 2 triliun kan bukan bukan uang yang kecil ya kalau diberikan masker seperti ini berapa ribu masker bisa seluruh masyarakat Sumatera Selatan bahkan Indonesia kebagian satu persatu bisa jadi bisa jadi nah karena itu ternyata ditunggu-ditunggu uangnya enggak nongol-nongol ternyata setelah diinvestigasi nilai kekayaan dari keluarga akiditio tidak sebesar itu sudah tidak sebesar itu gimana mau menyumbang 2 triliun bahkan dikabarkan keluarga itu juga mempunyai utang yang belum sempat dibayar nah itu di era sekarang nah di era sekarang itu ya era Presiden Jokowi Dodo nah kita mundur ke belakang di era Presiden SBY Banyu Geni Blue Energy kasus penipuan Banyu Geni pada masa pemerintahan SBY juga tak kalah hipo proyek penelitian ini disinyalir mampu memanfaatkan air sebagai bahan bakar mampu memanfaatkan air sebagai bahan bakar wah hebat sekali namun proyek yang didanai dan didukung oleh Universitas Muhammad Yahya Yogyakarta itu terbukti penipuan karena dalam instalasinya tidak ditemukan alat untuk mengkonversi air menjadi bahan bakar alhasil proyek yang diserestui oleh SBY itu gagal total pada waktu itu ada salah satu staff SBY yang sangat sibuk mempromosikan apa namanya proyek ini yang pada akhirnya gagal mundur lagi dari SBY ke Megawati skandal Menteri Agama Said Akil Al-Munawah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri diibohkan dengan kabar mengenai adanya harta karun di Prasasti Batu Tulis Bogor Menteri Agama Said Akil Al-Munawar bersikeras untuk menggalinya namun karena ada banyak protes penggalian tidak dilakukan hingga saat ini keberadaan harta karun Batu Tulis tak pernah terbukti kebenarannya jadi bisa dibayangkan itu yang yang tertipu Menteri Agama bayangkan Menteri Agama tertipu dengan unsur-unsur seperti itu kalau yang tertipu untuk Menteri Pendidikan yang hubungannya dengan benda berbagalah masih masuk akal tapi ini mesti akal waduh itu zaman Megawati mundur lagi langsung ke zaman piekabari enak zaman ku tau jaren bicara Cud Zahra Fona pada masa pemerintahan Presiden Suwato Cud Zahra Fona mengaku bayi yang dikandungkan bayi yang dikandungnya bisa bicara para pejabat negara termasuk Wakil Presiden Adam Malik pernah tertipu namun aksinya terbongkar setelah Ibu Tim Suwato curiga mengundangnya ke Istana Negara untuk mendengar bayinya langsung ternyata era 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 Presiden Soekarno penipuan Raja Idrus dan Ratu Markona apa itu kasus penipuan ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Idrus merupakan seorang kepala desa dari Sumatera yang mengaku sebagai Raja Anak Dalam berhasil menemui Presiden Soekarno 1958 Dalam perjalanannya Idrus bertemu dengan Markona dari Tegal dan dianggap sebagai permessorinya Presiden dan beberapa kepala negara kepala daerah pun mempercayainya namun sebagaimana dilaporkan oleh beberapa koran Belanda aksi penipuannya terbongkar setelah 9 bulan berlangsung bayangkan seorang Presiden pun bisa tertipu kena prank kata anak sekarang jadi ternyata kita pernah punya 5 Presiden yang kena prank masyarakatnya sendiri terkait dengan banyak hal tadi ya ada tentang uang ada tentang bayi ada tentang teknologi harta karun dan lain-lain jadi itulah ternyata prank tidak monopoli orang biasa orang yang berkuasa pun bisa kena prank ya saya kira itu sekedar menambah wawasan kita supaya kita lebih hati-hati ya lebih hati-hati supaya bisa membedakan mana fiksi dan fakta mana hoax mana yang berita benar sehingga kita mempercayai sebuah apa namanya informasi dengan jelas saya kira itu semoga kita tetap sihat menjalankan protokol kesehatan dengan setia menggunakan masker selalu mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat berkisi dan kalau ada waktu diusahakan olahraga dan berjemur berjemur saya kira itu sampai sini tas bukan kantor berita silahkan ditonton kalau waras like dan share dan kalau belum waras silahkan subscribe